Makan di restoran diperpanjang dari 20 menit menjadi 60 menit di masa perpanjang PPKM level 3 di Jakarta. Sejumlah pusat perbelanjaan masih menerapkan protokol kesehatan termasuk pengecekan kartu vaksin melalui aplikasi peduli lindungi. Kita simak liputan dari Rekanina Tanda dan Muhammad Suhal. Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM level 3 dengan beberapa pelonggaran. Salah satunya adalah memperbolehkan untuk makan di restoran atau di tempat makan selama 60 menit dengan kapasitasnya 50%. Ini cukup berbeda dengan peraturan yang sebelumnya di mana memang untuk makan di tempat terutama di ruangan tertutup ini hanya diperbolehkan selama 30 menit dengan kapasitasnya juga tetap 50%. Namun demikian beberapa tempat makan yang berada di pusat perbelanjaan ini juga tetap mewajibkan untuk menginstal aplikasi peduli lindungi sebagai upaya untuk tracing para calon pengunjung. Dan untuk di mal Lipo Kemang ini sendiri memang ada atau wajibkan untuk melakukan scan barcode menggunakan aplikasi peduli lindungi ini di beberapa titik atau tepatnya di pintu-pintu lobi dengan ada juga penjagaan untuk membantu apabila ditemukan masih ada masyarakat yang masih belum mengetahui atau ramah dengan aplikasi ini. Selain itu juga untuk tempat makan ataupun restoran ini beberapa masih ada yang menerapkan untuk mengisi buku tamu bagi calon pengunjung atau calon pengunjung sehingga nanti jika ada kasus COVID-19 akan mempermudah untuk proses tracingnya. Di samping memang para calon pengunjung juga diwajibkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga dirak dan juga tidak berkerumun terutama di tempat-tempat makan seperti food court yang ada di belakang saya ini. Dari Jakarta, Natanda Muhammad Zuhal Metro TV